Intro Hai semua penggemar drama korea Berjumpa lagi dengan Fanske Drama Lee Min Ho akan kembali ke layar kaca Lewat drama produksi SBS Berjudul The King Eternal Monarch Dalam drama ini sang aktor Akan dipasangkan dengan Kim Ko Eun Yang sebelumnya populer lewat Drama Korea Go Bin dan Cheese in the Trace Karena sebentar lagi akan tayang Kalian lebih baik simak ya Beberapa fakta menarik mengenai The King Eternal Monarch 1. Comeback dari Lee Min Ho The King Eternal Monarch Menjadi comeback dari Lee Min Ho Ke layar kaca The Legend of the Blue Sea yang tayang pada Tahun 2016 lalu menjadi drama Terakhir Lee Min Ho sebelum akhirnya mengumumkan Akan tampil di The King Eternal Monarch Ya ada rentan waktu yang cukup lama Sejak main bareng Jun Ji Hyun di drama tersebut Sampai akhirnya Lee Min Ho sendiri mengumumkan Akan berakting di The King Eternal Monarch Tak heran kalau para penggemar amat menantikan drama ini Apakah kalian termasuk salah satunya? 2. Ditulis oleh Kim Eun Suk Salah satu faktor membuat drama Korea The King Eternal Monarch Ditunggu-tunggu oleh para penggemar drama Korea Adalah penulis skenario nya Drama ini sendiri ditulis ceritanya oleh Kim Eun Suk Sosok yang populer dengan drama-drama Menguras air mata Kim Eun Suk sendiri merupakan sosok dibalik suksesnya Goblin Descendant of the Sun Dan Secret Garden Drama ini merupakan drama kedua Kim Eun Suk bersama Lee Min Ho Setelah The Hears yang diproduksi Tahun 2013 silam 3. Bertema Fantasi Belakangan banyak drama Korea populer yang bertema fantasi Seperti Hotel The Luna Hingga yang kini sedang tayang Haibai Mama Drama Korea The King Eternal Monarch sendiri Mengambil tema fantasi tentang dunia paralel antara monarki dan demokrasi Lee Min Ho sendiri akan memerankan Kaisar Lee Kwon Yang akan berusaha menutup pintu gerbang paralel tersebut Dalam perjalanannya Dia pun bertemu dengan karakter Kim Kwon Di masa kini bernama Jung Tae Ul 4. Aktor dan Aktris Berperan Ganda Karena berkisah tentang dunia paralel Para aktor dan aktris di drama Korea The King Eternal Monarch Pun harus diharuskan memerankan karakter ganda Yang satu hidup di dunia demokrasi dan yang satunya lagi hidup di dunia monarki Kim Kwon sendiri memerankan karakter Jung Tae Ul Merupakan seorang detektif yang sejak kecil sangat ingin masuk ke dunia kepolisian Di dunia era Kaisaran Kim Kwon sendiri memerankan karakter bernama Luna Yang adalah seorang kriminal Aktor Wodhwan sendiri juga berperan ganda di drama ini Dia memerankan karakter sosok Jo Eun Sub Yang merupakan hidup di dunia yang sama dengan Jung Tae Ul Dia juga memerankan karakter Jo Young Yang adalah bodyguard dari Lee Kwon di era Kaisaran 5. Tayang April Drama Korea The King Eternal Monarch sendiri direncanakan tayang pada tanggal 17 April mendatang Drama ini sendiri akan menggantikan slot tayang Hyena yang kini masih mengudara di layar kaca SBS 6. Disutradarai oleh Baek Sang Hoon Selain Sang Screenwriter Sutradara ke drama The King Eternal Monarch sendiri juga gak kalah hebatnya loh Ia adalah Baek Sang Hoon Yang juga merupakan sutradara dari banyak ke drama populer dan sukses Beberapa di antaranya adalah Secret Love Who Are You School 2015 Descendant of the Sun Dan Love in the Moonlight 7. Merupakan reuni antara dua pemberan utama Screenwriter dan Sang Sutradara Menggayat aktor dan aktris papan serta Screenwriter dan Sutradara ternama Ternyata mereka sudah pernah bekerja sama loh sebelumnya Dalam proyek yang berbeda Key drama karya Kim Eun Suk lainnya adalah The Hears Dibintangi oleh Sang Pemberan Utama Lee Min Ho Sementara Kim Go Eun selaku female lead The King The Eternal Monarch sendiri Pernah bekerja sama dengan Kim Eun Suk lewat key drama sukses Goblin Di sisi lain Sang Sutradara juga pernah mengarahkan key drama karya Kim Eun Suk lainnya Yakni Descendant of the Sun Ya itulah 7 fakta menarik mengenai drama Korea The King Eternal Monarch Mungkin dari kalian ingin menambahkan yang lainnya tulis di kolom komentar Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya Sampai jumpa kembali Bye Bye